Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Vans TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Alur cerita takdir cinta yang kupilih episode selanjutnya akan kembali membuat kita baper menyaksikannya ya guys Karena kita akan melihat Jepri dengan Opia yang semakin romantis saja Kita juga akan mengetahui apa rencana Jepri dan Opia selanjutnya setelah Jepri akhirnya membicarakan soal hubungannya dengan Opia kepada Pak Asrap dan juga Bu Esti Dan setelah Jepri jujur kepada Pak Asrap dan Bu Esti tentang hubungannya dengan Opia Jepri akan kembali membahas apa rencana selanjutnya kepada kedua orang tuan Opia Kira-kira apa rencana Jepri ini guys tentunya ini sangat membuat sobat semua penasaran Yang pasti alur ceritanya akan semakin menarik lagi ya guys Seperti apa kisahnya tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Jepri dan Opia terlihat sedang bersama berduaan Saat itu mereka berdua terlihat sangat bahagia dan tentunya sangat romantis ya guys Karena Jepri dan Opia saling berpegangan tangan dan sepertinya tidak ingin melepas genggaman tangannya Jepri bilang kepada Opia kalau dirinya akan datang ke rumah Opia untuk membicarakan tentang hubungannya dengan Opia Kepada kedua orang tuan Opia Mendengar itu Opia sangat bahagia Namun di sisi lain Opia masih kepikiran dengan sikap Arjuna kepadanya Yang sepertinya tidak suka dengan kedekatannya dengan Jepri Keromantisan pun terlihat antara Joe dengan Naima Mereka berdua terlihat semakin akrab dan tentunya sudah merasa nyaman dengan kedekatannya itu Sehingga Joe sudah mulai bisa melupakan Tami Dan tanpa diduga ketika mereka sedang asik bercanda sambil tertawa dengan ceria Bu Indri dan Hakim ada di tempat itu dan melihat Joe dengan Naima Sehingga membuat Bu Indri sempat kaget Karena Bu Indri merasa sudah mengenal Joe sebelumnya Dan itu Bu Indri katakan kepada Hakim Kemudian Hakim pun bilang kepada Bu Indri Kalau laki-laki yang sedang bersama Naima itu adalah mantan suaminya Tami Bu Indri pun merasa heran kenapa Naima bisa bersama dengan Joe Naima pun kemudian menghampiri Bu Indri dan Hakim dan bersalaman Sehingga membuat Joe bengong karena ternyata Naima sudah mengenal Hakim dan juga ibunya Dan di adegan selanjutnya Jepri dan Nopia sudah berada di rumah Nopia dan Jepri pun akhirnya membicarakan apa yang ingin Jepri bicarakan kepada Pak Asrap dan Bu Esti Tentang hubungannya dengan Nopia Ekspresi wajah Pak Asrap dan Bu Esti dan juga Nopia pun terlihat sangat senang pada saat Jepri membicarakan soal hubungannya dengan Nopia Dan sepertinya Pak Asrap dan Bu Esti pasti akan merestui hubungan Jepri dengan Nopia ya guys Sehingga bisa dipastikan ya guys setelah Pak Asrap dan Bu Esti merestui hubungannya Dengan Nopia Dengan Nopia, Jepri besar kemungkinan akan segera melamar Nopia Bu Esti pun pasti akan merestui hubungan antara Jepri dengan Nopia ya guys Lalu bagaimana dengan Pak Arjuna? Apakah Pak Arjuna akhirnya akan menyetujui hubungan Jepri dengan Nopia? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya